Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku ngewe camilan nena coy lho dua wanya kaya ini lho ditarik mulur-mulur dua wanya kaya Taiwan Solo Tigor ini mantap ini murah meriah bahannya pokoknya simple deluk terus video aku ya terima kasih sebelumnya disini ada satu kentang lumayan gede sih terus ini udah aku kukus juga aku mau tumbuk dulu ya ini bisa aku tumbuk mumpung isi panas jadi gampang diwlek-wlek ditumbuk sampai roto halus tambahin uyah siti uyah karo penyedap pokoknya dikaini ini secukupnya aja asin-asin nah asin ini apa sih jangan lho rabi enak asinan ya orang Jawa ngomongnya nggak sih wes ini diwlek-wlek maksudnya dicampur dan roson ini roto orang beleng-beleng wekin mantep wes di di uleni di uleni di wala-wala di uleni di wala-wala di uleni di wala-wala terus tepung tapioca aku menggunakan cuma 1 sendok punjul siti woi tidur dulu woi aku kentangnya siji semuanya resep ini rasanya gampang maksudnya cemplung-cemplung mateng enak woi itu uleni terus tapi itu gua tangan gua tangan gua tangan gua ngulain ini ya biar roto gua sendok itu mawut-mawut perasaan ini gua tangan woi sampai roto bercampur rata woi di wes kiwes roto ini manteb tinggal kita kuih apa disini ini aku bahannya siap digoreng ya gua ada dorato snack terus mozzarella kalau kopi telur itu aja kuih dorato nya iya beri pas aku dorato snacknya diremet-remet sampai hancur kan rana tepung panir jadi aku ngomong diremet-remet dan hancur halus terus kirok-kiro koyangin ini ga kenggong tataan siap untuk dibuntel-buntel kita mulai membuntel-buntel ya maksudnya menggelundung-gelundung apa sih ambil sedikit kira-kira pengennya yang gede apa yang sedang apa yang cimplis cimplis maksudnya terus dilepuk ini mozarella ini mozarella ini lebuk dikulung-kulung dibulet-bulet nah koyangin ini tanganku tanganku beleng ya guys masalahnya tangannya musim dingin beleng-beleng kandorong mbah kan jadi ini tangannya yang beleng ini apa-apa kira-kira ngoyangin ini bundernya aku koyang bunder-bunder koyang undeng-undeng sedeng tapi orang gede-gede banget pokoknya sedeng pokoknya lakukan ini sampai habis kentangnya maaf ya bos aku campur-campur muka-muka ada yang mudeng muka-muka mudeng kabeh lah betul eh diulek-bulet dibulet-bulet ini mau kentang siji dadi ini piro ya bisa dadi piro ya kira-kira cocok juga ini kalau rambung koyang ini dadi ini piro tak ada yang berlaku jadi di sana sebelumnya koyang buletannya cemplungnya telur nah campur aduk-aduk habis koyang dilebuknya ditaruk di sini 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 kemudian campur-campur sampai rotok koyang koyang enggak unding-unding bagi cu bagi cu bagi cu nah ini cocok ini siap digoreng suara montor lewat sorry ya suara montor bentar ya api ini pakai api yang kecil tadi pas nyemplung kek juju panas-panas banget ya maksudnya minyaknya jangan panas-panas banget sedang-sedang goreng sampai matang dimulak-wale ya gosong sebelah untuk jadi ini gelang-gelang ini matumpul ini ramah salah ya goreng sampai matang ini masih matang ini masih matang ini masih matang goreng lima goreng lima tidak cukup ini penting cukup kita ini kira-kira 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 mantep kira-kira merah bulat-bulat kaya bola pimpeng pas panas-panas enak maksudnya kaya june kaya june lumer udah mantep kan udah segitu aja video dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati